selamat menikmati dokter ini Abdurrahman maaf ya dokter Abdurrahman ini dia menikah dia dokter dokter hebat punya ilmu tapi Allah belum Allah mengatur hidup manusia walaupun dia dokter dia hebat dalam ilmu kedokteran tapi ada kelemahan banyak hal yang kita tidak bisa melakukannya apa saja dia dokter ini sudah kawin sudah lama tapi belum dapat anak kawin sudah lama belum dapat anak dia dokter ahli bedah tapi tentu dokter itu punya kenalan ahli kandungan ahli pun banyak ngetop ahli bedah apa lagi ya kandungan itu biasanya berhubungan dengan ahli bedah jadi dokter Abdurrahman ini dia berangkat dia sudah punya anak sudah lama suatu hari takdirkan Allah dia jalan di kereta naik kereta naik kereta pas naik kereta tadi subhanallah satu berhadapan jog korsi dengan seorang bapak dengan anaknya anak ini dalam keadaan sakit dengan tujuan yang sama si bapak ini wangnya masya Allah mulutnya tidak pernah berhenti apakah itu shalawat shalawat Allah hanya majem-majem bapak yang samping sambil shalawat sambil majem-majem shalawat hanya dia nak negal tak berani hanya dia ngomong sama anaknya bisa tak umum ke bapak kau pelan-pelan baik berzikir itu pelan-pelan baik berzikir itu jangan kuat-kuat jalanan yang itulah bapak aku kalau dia bersalawat tak mampu aku segar dia selalu dimanapun kapan pun dia shalawat kepada Rasulullah subhanallah dengan lagi si bapak ini sudah hanya dokter bergaman dia dengan hebat dengan hpnya dia punya tugas tujuan ke satu tempat itu ke rumah sakit untuk operasi dia tidak tahu kalau orang yang ada operasi ini ada sama dia subhanallah si bapak ini yang majedut tadi shalawat terus shalawat terus sampai mulut berbuih shalawat tadi tiba-tiba berhenti ngomong sama anaknya nak dokter yang bakal ngobat ikau ada sama kita sekarang dia tidak tahu sampingnya itu ada sama kita dokter Abdul Zahman ini ngingat tapi cacat tidak tahu dia tidak tahu juga sama-sama tidak tahu tidak kenal akhirnya anak yang ngomong abad tahu dari siapa Rasulullah ngabak shalawat nabi Muhammad Rasulullah ngabak terus Rasulullah ngomong kalau kita ketemu sama dia kaget samping ke sama dia sama dokter itu dia lama tidak punya anak dia bakal dapat anak kalau habis operasi kau kaget shalawat nabi Muhammad kaget ayo mulai dia nanya kamu ini siapa nak kemana dia nanya aku ini bapak aku kami nak ke tujuan ke tempat kota pulang ke rumah sakit pulang aku ini ada masalah di kaki aku nak aku operasi dia dokter itu dia berhenti kau siapa sebutnya nama pasien dia sudah dikabari pasien itu siapa subhanallah kata aku dokter yang bakal ngobati kau tadi abak kau ngomong apa abak aku ngomong kalau dokter yang bakal ngobati aku ada sama kami berarti kau nilai iyo aku dokter itu terus abak kau ngomong apa tadi aku nanya abak tau dari mana dari Rasulullah terus tadi dia ngomong apa lagi Rasulullah ngomong sama abak aku kalau dokter yang bakal ngobati aku ini belum punya anak sudah lama berkat dia habis ngobati kau dia bakal dapat anak seolah subhanallah nangis doktor sampai di sana dia dekati orang soleh dia cakap mak mana kau pacat tahu itu kata orang soleh ya dia Rasulullah mak mana kau pacat bisa sampai sedekat itu Rasulullah dan bagaimana Rasulullah sampai tahu dengan aku karena kau bakal nolong anak aku dan anak aku itu anak aku aku dekat sama Nabi jadi kau itu dapat berkat dengan anak aku karena aku dekat sama Rasulullah nangis dari mana kau bisa sampai dekat sama Nabi dia kata ya salawat aku tidak pernah berhenti dengan salawat kepada Rasulullah dimanapun kapan aku terus salawat kepada Rasulullah ini orang dekat sama Rasulullah orang ini dapat berkah karena nolong orang yang dekat sama Rasulullah dari situ hanya Dato'ul Rahman tadi subhan langsung diperlukan orang tadi disejutinya dia urusinya bukan cuma selesai dia urusinya diunjuknya tempat sampai selesai dan dia pun terus bersolawat kepada Rasulullah dengan asyiknya dia tadi di urus ini dia lupa sama keluarganya di rumah keluarganya nilpon sampai berapa hari dari situ bina ini pun dia nak megang hape subhanallah berapa hari itu semenjak kenal dan tahu tentang soalan orang ini tadi dengan Rasulullah dia lupa dia sibuk apa kata duduk dan orang soleh ini duduk dan duduk sama dia apa kata soalawat dan soalat ibadah terus sambil dia megang hape berapa hari sampai setelah dia cukup lama orang ini tadi nak permit balik dia baru sadar hape aku di mana saja dia carinya hape ketemu ternyata terselip dia baju dia waktu dia berangkat jaket lah mungkin dia pakai jaket dia dapat pas dia buka ada panggilan tak terjawab beberapa kali dari siapa dari bina telponnya balik minta maaf aku sudah megang hape bina yang apa kau itu sampai di tengah hape kagial aku dapat cerita aku tidak bisa cerita sama kau aku nak nyampe ke satu kabar gembira kata bina aku sudah dari beberapa yang lalu nak nyampe ke kabar gembira sama kau kabar gembira apa katanya aku kemarin pas kau berangkat itu aku sudah mulai lambat haed katanya salam ala nabi dan sama kakakku aku datang ke dokter yang kawan-kawan aku periksa kan apa-apa sebab aku lambat haed katanya, subhanallah katanya aku dapat kabar dan berbicara buat kita, aku hamil katanya, aku hamil sallallahu ala nabi nangis dokter abad tu lihat ya kakak oh sallallahu perhatian sama dia karena dia nak lelong sebenarnya bukan lelong kamu, cinta kalau tugas dokter tapi raksudah tidak silih-silihkan kau berbuat baik dengan orang dekat sama aku maka raksudah juga bisyara itu, hamil katanya aku sudah ternyata sudah hamil beberapa bulan terlambat beberapa minggu sudah, terlambat beberapa minggu karena memang kalau orang sudah lama tidak hamil, mungkin sudah putus asa sudah tidak lagi melalui dirinya tidak tahu nangis dia ternyata hamil dan hamil sampai lah akhirnya mulai melahirkan shalom nabi Muhammad selamat menikmati